Halo semuanya, welcome back to my channel, Viany Lim. Kali ini aku pengen share salah satu resep minuman kesukaan sejuta umat, yaitu es cendol. Bikinnya super gampang dan kalau kalian ikuti semua step di video ini dengan benar, aku jamin deh gak bakal gagal. Apa aja bahan dan gimana cara membuatnya, yuk langsung aja kita simak video berikut ini. Ditonton sampai habis ya. Kita mulai dengan menyiapkan kuah santan dan kuah gula merah. Di sini aku menggunakan santan instan sebanyak 300 ml, air 200 ml, sepertiga sendok teh garam. Untuk kuah gula merah, di sini aku menggunakan gula merah sebanyak 200 gram, gula pasir 50 gram, 100 ml air, dan 2 lembar daun pandan. Pertama-tama kita akan memasak kuah santannya terlebih dahulu di panci, tuang santan, air, dan garam. Nah ini kita masak dengan api kecil aja, sampai mendidih sambil diaduk ya. Oh iya seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk kalian subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian bisa selalu update setiap kali aku upload video terbaru. Nah ini santannya udah mendidih, aku pindahin dulu ke wadah lain. Ini bisa kita sisikan dan biarkan dingin atau sampai mencapai suhu ruang. Dengan panci yang sama kita akan memasak kuah gula merah, masukkan gula merah, gula pasir, daun pandan, dan tambahkan air. Ini kita masak sampai gulanya larut. Kalau gulanya udah larut, nah ini kita bisa angkat dari kompor. Aku pindahin juga ya ke wadah, ini aku saring dulu biar gak ada kotoran yang terikut. Oke, ini gula merahnya bisa kalian sisikan. Kalau aku, aku biarin di dalam kulkas bersama santannya. Jadi nanti pada saat disajikan baru dikeluarin. Lanjut, sekarang kita akan menyiapkan bahan untuk cendol. Di sini aku menggunakan 70 gram tepung beras, 30 gram tepung hunkwe. Nah buat kamu yang belum tahu apa itu tepung hunkwe. Tepung hunkwe itu berasal dari sari pati kacang hijau. Biasanya dijual dalam kemasan seperti ini. Ini bisa kalian beli di toko bahan kue. Oke lanjut, bahan berikutnya. 1,5 sendok makan gula pasir, 1,3 sendok teh garam, 750 ml air, dan berikutnya nutri gel plant, 1 bungkus. Dan daun pandan, di sini aku menggunakan daun pandan sebanyak 100 gram. Ini aku pilih yang tua, karena besar ini udah aku gunting-gunting. Dan kebetulan juga ada beberapa lembar daun suji yang bagus. Jadi aku ambil dan aku campurin. Tapi kalau kalian nggak punya, silakan pakai full daun pandan aja juga nggak apa-apa ya. Pertama-tama kita akan bikin jus pandan. Sebelum kita blender daun pandannya, karena besar ini kita gunting kecil-kecil dulu seperti ini. Biar lebih gampang di blender nanti. Dengan menggunakan jus pandan asli, tentunya hasil cendol kita akan lebih wangi. Dan warna hijaunya juga lebih alami pastinya ya. Oke, ini udah aku gunting semuanya. Sekarang kita akan blender. Karena daun pandannya kebanyakan, jadi aku masukin dulu 2 per 3-nya. Dan tambahkan dengan air. Kita blender sampai halus ya. Sambil di blender, aku masukin lagi sisa daun pandannya. Masukin semuanya ya, sampai habis. Sudah selesai. Sekarang kita saring jus pandannya. Untuk jus pandan yang kita ambil, hanya sebanyak 650 ml ya. Ini kita takar menggunakan gelas ukur. Misalnya kurang dari 650 ml, kalian bisa tambahin lagi dengan sedikit air ya. Sampai mencapai ukuran 650 ml. Sebelum kita lanjut, mencampur adonan cendol. Aku saranin kalian siapin dulu es batu yang dicampur dengan air matang. Aku saranin airnya agak banyak kan ya. Nah, untuk cetakan cendolnya aku pakai yang model begini. Ya, bukan yang model cangkir di tekan-tekan itu ya. Kebetulan punya cetakan seperti ini ya, aku pakai aja. Sekarang kita campur adonan cendolnya di wadah yang cukup lebar. Campur semua bahan kering. Tepung beras, tepung hunkwe, gula pasir, dan garam. Jangan lupa, nutri gelnya disini kita pakai yang rasa plain. Atau yang nggak ada rasanya. Ini kita campur. Kemudian tuang jus pandan yang udah kita takar 650 ml tadi. Jangan langsung dimasukkan semuanya ya, tapi secara bertahap. Sambil kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata. Setelah itu baru tuang sisa jus pandannya. Nah, kalian bisa lihat ya warnanya cakep banget. Warna hijau alami. Oke, nah selanjutnya ini kita langsung saring ke dalam wajan. Disini aku menggunakan wajan anti lengket. Ya, ini kita saring biar tepung yang menggerindir itu bisa kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Seperti ini. Sekarang, nyalakan api kompor. Kita masak dengan api sedang sambil diaduk terus ya. Sampai ada sedikit gumpalan yang menempel di spatula. Ini kalian bisa lihat. Baru dikecilin api kompornya. Nah, setelah itu lanjut diaduk lagi sampai adonannya benar-benar kental. Nah, ini lanjut diaduk terus. Jangan berhenti. Ingat ya, pakai api kecil aja. Nah, kalau nampak adonan udah meletup-letup seperti ini. Kita lanjut teruskan diaduk. Api kompornya jangan dimatikan ya. Tetap api kecil. Kita aduk-aduk terus sekitar 2 menit. Ini tips untuk menghilangkan aroma langu dari daun pandan dan juga tekstur cendolnya nanti akan lebih kokoh. Oke, nah kalau udah selesai ini kita matikan api kompornya. Kalian bisa lihat tekstur adonan cendolnya seperti ini. Dan satu lagi ya tips buat kalian kalau bikin cendol. Ini kalau udah selesai diangkat dari kompor harus langsung dicetak. Karena adonan ini akan semakin mengental dan mengeras. Jadi harus segera dicetak. Buat kalian yang nggak punya cetakan cendol. Kalian bisa kok pakai piping bag. Masukin aja adonannya. Kemudian digunting ujungnya kecil aja. Kemudian disemprotkan ke dalam air es batu ini. Ini juga bisa. Cuman mungkin agak lama ya dan pegel. Oke, ini kita cetak sampai adonannya habis ya. Oke, ini udah selesai. Jadi dari satu resep cendol ini kalian bisa lihat hasilnya lumayan banyak. Bisa dapat sekitar 4-5 gelas. Dan untuk tekstur cendolnya ini kalian bisa lihat ya. Ini teksturnya kokoh, nggak gampang hancur. Gimana, nggak susah kan bikin cendol sendiri di rumah? Sekarang kita sajikan dulu. Beri es batu, tambahkan dengan cendol. Siram dengan kuah gula merah. Untuk tingkat manisnya silahkan kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan terakhir tambahin dengan kuah santan. Wih, kebayangkan segernya es cendol seperti ini. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya belakangan ini. Kalian mesti rekuk juga ya. Jika kalian suka resep di video ini, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng ya. Biar kalian bisa selalu update setiap kali aku upload video terbaru. Thank you. Terima kasih telah menonton!